Terima kasih telah menonton Kita akan bahas secara lengkap bagaimana teknik trading menggunakan pola candlestick matching high Dimana di sebelumnya kita telah bahas secara lengkap yang matching low Di kesempatan ini kita akan bahas yang matching high Pola candlestick matching high merupakan salah satu formasi candlestick bearish reversal Dimana kemunculan pola candlestick matching high merupakan sebuah sinyal Instrument trading tersebut akan mengalami peralihan trend dari uptrend ke downtrend Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut bagaimana konsep trading menggunakan pola candlestick matching high ini Bagi sahabat trader foreclub Indonesia semuanya Yang saat ini masih bingung dan ragu memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan untuk trading Salah kami tim foreclub Indonesia silakan open account trading di XTM Dimana ada banyak sekali metode penarikan dana yang dapat kita gunakan Untuk withdraw hasil keuntungan dari trading yang telah kita lakukan Silakan sahabat trader foreclub Indonesia semuanya login terlebih dahulu di account XM masing-masing Kemudian silakan buka di bagian menu penarikan dana Setelah dibuka berikut ini merupakan beberapa metode yang dapat digunakan oleh sahabat trader foreclub Indonesia semuanya Untuk menarik keuntungan hasil trading kita di XM Ada Fasafai dan juga ada banyak metode lainnya yang dapat sahabat trader foreclub Indonesia semuanya Gunakan untuk withdraw saldo account kita di XM Oke mari kita mulai saja pembahasan bagaimana cara trading menggunakan pola candlestick matching high Oke kita bahas karakteristiknya kita pelajari karakteristiknya Sebelum kita masuk ke pembahasan strategi entry nya Oke trend sebelumnya sebelum kemunculan pola candlestick ini trendnya harus naik terlebih dahulu Setelah instrumen trading tersebut bergerak naik kemudian muncul pola candlestick yang seperti ini Kemudian ciri yang ketiga daripada pembentukan pola candlestick matching high yaitu candlestick pertama Ini candlestick pertama merupakan candlestick bullish Oke candlestick yang ditutup di atas harga open Ini ciri yang ketiga kemudian ciri yang keempat Candlestick kedua juga merupakan candlestick bullish Artinya antara candlestick pertama dan candlestick kedua Keduanya merupakan pola candlestick bullish Oke ini ciri ketiga dan ciri yang keempat Kemudian ciri yang kelima dari pola candlestick matching high yaitu sempat terjadi gap down Antara open candlestick yang kedua ini dengan close candlestick yang pertama Ini kan candlestick bullish yang pertama ini ditutup di atas ini Oke open di bawah sini kemudian close di atas Kemudian setelah itu pada pembentukan candlestick selanjutnya Dia dibuka di bawah sini Oke dibuka di bawah sini kemudian close di atas Sehingga kedua candlesticknya merupakan candlestick bullish Oke ini ciri yang kelima Kemudian ciri yang terakhir Close dan high candlestick pertama dan candlestick kedua berada pada level harga yang relatif sama Oke close dan high candlestick pertama dan candlestick kedua berada pada level harga yang relatif sama Nah 6 ini merupakan karakteristik ataupun syarat pembentukan pola candlestick matching high Nah kalau kita zoom ke tab yang lebih kecil kemudian kita ganti dari bentuk candlestick ke line chart Maka tampilannya akan seperti ini Ini candlestick pertama open low shadow bagian bawah ini Ini low kemudian naik membuat high dan close di sini Close sama dengan high Oke ini candlestick pertama kemudian terjadi gap down pada pembentukan candlestick selanjutnya Open ataupun dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick yang pertama Kemudian turun membuat low ini shadow Kemudian naik membuat high dan close serta high candlestick pertama dan candlestick kedua berada pada level harga yang relatif sama Silahkan bagi sahabat trader forex lebih nisah semuanya Yang mau dicatat terlebih dahulu silahkan dicatat Agar nanti ketika kita melakukan analisa di chart trading masing-masing Kita tidak bingung kembali apakah syaratnya sudah terpenuhi atau belum Oke ada 6 syarat pembentukan pola candlestick matching high Kemudian strategi trading yang dapat kita terapkan menggunakan pola candlestick matching high ini Di chart yang sekarang sahabat trader forex lebih Indonesia semua lihat Nah di kursor yang kami tunjukkan ini Ini merupakan pola candlestick matching high Sebuah formasi candlestick bearish reversal Munculnya pola candlestick yang seperti ini Signal instrument trading tersebut akan mengalami penurunan ataupun downtrend Oke syarat yang kedua instrument tradingnya harus naik terlebih dahulu Permata uang USD CSF ini naik terlebih dahulu Ini naik membuat uptrend kenaikan ini high ini new high Kemudian syarat yang ketiga dan syarat yang keempat Candlestick pertama dan candlestick kedua Ini candlestick pertama ini candlestick kedua Merupakan candlestick bullish Candlestick yang ditutup di atas harga open Kemudian syarat yang kelima Terjadi gap down antara open candlestick yang kedua ini Dengan close candlestick yang pertama Kemudian syarat yang terakhir Close dan high candlestick pertama dan candlestick kedua Berada pada level harga yang relatif sama Oke di kursus yang kami tunjukkan ini Ini kan candlestick bullish nih Close di atas ini Highnya juga sama Kemudian candlestick yang kedua juga sama Close dan highnya berada pada level ini Sehingga close dan high candlestick pertama dan candlestick kedua ini Terlihat seperti pada level harga yang relatif sama Nah ketika kita menjumpai pola candlestick yang seperti ini Maka ini valid kita katakan sebagai Pola candlestick matching high Sebuah signal bahwa instrument trading tersebut akan mengalami downtrend Strategi entry nya ketika candlestick ini close Candlestick kedua ini close Kemudian membuat candlestick baru Kita boleh melakukan open posisi sell Dan stop loss silahkan letakkan di atas high Pola candlestick matching high Oke di atas ini tempat kita meletakkan stop loss kita Entry nya ketika candlestick kedua ini close Kemudian beralih ke pembentukan candlestick selanjutnya Kita boleh melakukan entry sell Oke karena pola candlestick matching high sekali lagi Merupakan formasi candlestick bearish reversal Nah pada chart yang ini ini juga sama Merupakan pola candlestick matching high Kita urutkan syaratnya satu persatu terlebih dahulu Sebelum memastikan bahwa pola candlestick ini valid atau tidak Instrument trading ini bergerak dalam kondisi yang uptrend terlebih dahulu Ini instrument trading nya naik Kemudian syarat yang ketiga dan syarat yang keempat Candlestick pertama dan candlestick kedua merupakan candlestick bullish Ini candlestick bullish Ini candlestick bullish Kemudian syarat yang kelima terjadi gap down Oke Candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick yang pertama Oke ini syarat yang kelima Kemudian syarat yang terakhir Close dan high candlestick pertama dan candlestick kedua berada pada level harga yang relatif sama Oke ini close dan high nya antara candlestick pertama dan candlestick kedua berada pada level harga yang relatif sama. Ketika syaratnya sudah terpenuhi maka ini merupakan peluang bagi kita untuk mencari open posisi sell. Strategian entry-nya ketika candlestick kedua ini close, kemudian masuk ke pembentukan candlestick selanjutnya, kita boleh melakukan entry sell. Stop loss di atas pola candlestick matching high ini kemudian instrument trading ini drop dan kita sudah melakukan open posisi sell ketika candlestick yang ini, candlestick ketiga ini open jelas ya sahabat trader foreklub Indonesia semuanya bagaimana cara trading ataupun konsep trading menggunakan pola candlestick matching high ini, yang kami perlu ingatkan ke sahabat trader foreklub Indonesia semuanya, silakan di cek kembali ke enam syarat pembentukan pola candlestick matching high. Jika syaratnya sudah sesuai, maka ini merupakan sebuah signal awal bagi kita untuk melakukan entry sell. Ini juga sama, per mata uang Australia dollar ini naik, kemudian disini membentuk pola candlestick matching high candlestick pertama candlestick bullish candlestick kedua juga candlestick bullish kemudian terjadi gap down antara open candlestick kedua ini di kursor yang kami tunjukkan ini dengan close candlestick yang pertama. Oke kemudian syarat yang terakhir ini perlu diperhatikan oleh sahabat trader foreklub Indonesia semuanya close dan high candlestick pertama dan candlestick kedua berada pada level harga yang relatif sama. Oke ini close dan high candlestick pertama dan candlestick kedua berada pada level harga yang relatif sama. Ini peluang bagi kita untuk mencari entry sell ketika candlestick ketiga ini dibuka, nih disini kita melakukan entry sell, kemudian instrumen trading ini drop dan kita sudah entry sell disini, stop loss di atas ini. Oke saya kira cukup jelas pembahasan bagaimana cara trading menggunakan pola candlestick matching high jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader foreklub Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel foreklub Indonesia dan nantikan video analisa lainnya baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental ada banyak sekali strategi trading, ada banyak sekali konsep perdagangan silakan sahabat trader foreklub Indonesia semua buka di bagian video ataupun di playlist yang telah kami sediakan selamat berjumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati